Halo, bertemu lagi dengan saya di Northage Indonesia Asik Oke, Northage Indonesia menciptakan sebuah terobosan jam tangan baru yang bernama Apache Kayak mereknya, kayak pernah denger gitu ya Tapi gak apa-apa, ini merek terbaru dari Apache Eh, sorry, merek terbaru dari Northage Indonesia yaitu Apache Di sini banyak fitur yang sudah komplit di dalam jam tangan ini Yang pertama, di sini ada step, penghitung langkah Jadi kalau kita olahraga, bisa kita lihat di sini berapa langkah yang sudah kita jalani Seperti itu, kemudian ada juga alarm, ada juga cronum atau stopwatch Atau stopwatch, kemudian ada timer, penghitung waktu mundur Kemudian ada jam dunia Barangkali kita bisa melihat jam di China, di London, kemudian di belahan negara lainnya Seperti itu Oke, setelah itu di sini juga ada altimeter dan juga barometer Ada juga kompas Altimeter itu penghitung, apa ya, ketinggian Ketinggian di atas permukaan air laut Misalkan kita mendaki gunung Kita lihat, kita sedang berada di kondisi ketinggian berapa meter di atas permukaan air laut Kemudian ada kompas juga, membantu kita untuk ya melihat kita menghadap ke arah mana Kemudian ada barometer juga, barometer ini adalah tekanan udara Tekanan udara yang ada di atas permukaan air laut Seperti saat ini, tekanan udara berapa kita bisa lihat Berapa barometernya Untuk setting jam Apache ini, kita lihat video berikut Lebih jelasnya, tata cara atau langkah men-setting jam Apache di video berikut ini Tampilan yang pertama adalah time Seperti ini tampilannya, di sini ada hari, kemudian jam, kemudian tanggal, dan bulan Di sini juga dilengkapi dengan light Kalau misalkan butuh pencahayaan atau kurang terang, ada di tempat gelap Di sini ada fitur lightnya Pada tampilan yang pertama ini, ketika kita tekan mode lama Ini kita mencocokkan detik, kemudian kita tekan lagi mode satu kali Kita mencocokkan menit, jam, kemudian ini tahun, tahun sekarang Ini bulan, ini mencocokkan tanggal, ini mencocokkan hari Nah, kemudian ini mencocokkan kita mau pakai mode 24 jam atau 12 jam Cara menggantinya, ya sorry Cara menggantinya adalah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan tombol yang ada di sini Kemudian ini kontras dari LCD-nya Jadi kalau begini, 0, 01, jadi kontrasnya Atau keterangannya juga, brightness and contrast Kita pakai yang 10 Kemudian di sini ada fungsi TZ Kalau kita on-kan di sini, tiap button dia berbunyi Kalau kita off-kan, dia tidak berbunyi Oke, di sini ada kilogram berat badan kita Nanti untuk settingnya kita lanjut Sentimeter Oke, kembali ke menu utama lagi Yang kedua, tombol fitur step, maksud saya Kita tekan tombol mode sekali saja Untuk mengaktifkan fitur step Kita tekan kanan atas Ketika sudah ada gambar orang berjalan di bawah Berarti step-nya bisa digunakan Fitur step bisa digunakan Kemudian untuk mematikan, tekan lagi sekali Tombol kanan atas Oke, ketika Anda mau meriset Meriset, misalkan tombol step sudah 1000 langkah Atau 10.000 langkah Kemudian Anda mau meriset Tekan tombol kanan bawah Tahan yang lama Nanti dia akan riset otomatis Jadi akan 0 lagi Oke, untuk di tombol step ini Di sini, kalau Anda tekan kanan bawah Ini ada kilometer Ada kilometer per hour Ada KCL Atau kalori yang terbuang pada saat Anda olahraga Oke, kembali ke step lagi Oke, itu untuk fitur yang kedua Fitur yang ketiga di sini ada alarm Cara mengganti atau men-setting alarm ini Tekan tombol mode yang lama Nah, setelah di sini ada tulisan set Kita setting Ini jam berapa alarmnya harus aktif Seperti itu Ketika sudah, tekan lama lagi Tombol mode Kemudian kita tekan tombol baru Di sini Tombol kanan bawah Untuk meng-onkan alarm Fitur chronom Untuk mengaktifkan chronom atau stopwatch ini Dengan cara menekan tombol kanan atas Nah, stopwatchnya berjalan Kemudian kita pause dengan kanan atas lagi Untuk meriset semua angka di sini Tekan tombol kanan bawah yang lama Sampai kembali 0 lagi Fitur timer Untuk mengaktifkan atau men-setting angkanya Kita tekan tombol mode yang lama Di sini kita mengatur jam Berapa jam atau berapa menitka Atau berapa detikka Dia akan menghitung mundur Seperti itu Kemudian setelah selesai kita setting Kita tekan mode yang lama lagi Fitur jam dunia Nah, di sini untuk men-setting jam dunia ini Kita mau melihat negara mana Yang kita lihat jamnya untuk saat ini Kita tekan tombol mode yang lama Kemudian di sini kita tambahkan Zona waktu Kalau di Indonesia itu Kalau dari Grand Witch kan plus 7 Jadi kita plus 7 Kalau negara lain Misalkan plus 8 Itu negara apa Seperti itu Itu cara mengaturnya Kemudian kalau sudah Kita tekan mode lagi Fitur selanjutnya adalah altimeter Di sini Di ini ya Dinding-dinding arloji atau jam ini Ada tulisan alti Di tombol kanan atas Kita tekan Sekali Kemudian untuk mengatur altimeter ini Atau mengkalibrasi pertama Tekan tombol mode yang lama Nah, kemudian tekan sekali lagi tombol mode Kita kalibrasikan Atau kita tambahkan nilainya dengan Menekan tombol kanan atas dan kanan bawah Kita pastikan di sini tertera 10.13.0 Kenapa 10.13.0 Karena ini sudah kalibrasi dari pabrikan Setelah 10.13 Kita tekan mode sekali lagi Tekan lama ya Nah Di sini tertera 24 meter Artinya Ini adalah 24 meter di atas permukaan laut Memang di sini Dataran rendah sih Dekat sama pantai Dikit Eh, ada yang lupa Ada yang lupa Setelah tombol Atau fitur altimeter ini muncul Ketika ditekan sekali lagi Tombol kanan atas Di alt Alt ini Di sini ada Fitur Apa ini? Temperatur Temperatur udara ya Suhu Temperatur suhu Sekarang 34,9 derajat celcius Wah Cukup anget Di kanan bawah ini Di dindingnya ada tulisan baru Yaitu barometer Barometer ini Kalau di klik Dia hanya bisa melihat Melihat berapa tekanan udara di atas permukaan air laut Di sini hanya menunjukkan saja Settingnya Gabung sama altimeter tadi Jadi di sini sudah tidak bisa diatur lagi Ngaturnya mulai dari tadi kalibrasi pertama Yang 10, 13 Fitur yang terakhir Di sini ada kompas coy Kita klik kompas Oke, sebelumnya Ini sudah kita kalibrasi ya Untuk kompas sendiri Kalau mau di kalibrasi Tekan tombol kom disini Yang lama Nah, di sini ada tulisan kal Kita putar jam ini Searah jarum jam Di sini ada Ada indikator loading Di pinggir-pinggirnya Kita putar Secara perlahan Kemudian Fitur Indikator ini setelah Setelah mencapai puncak Dia akan Selesai kalibrasi Ya Jadi ini South Ini S Atau Timur Selatan Ya Sini Barat Sini North Utara Sorry Nah 8 derajat 7 derajat 6 derajat 4 derajat 0 derajat utara 0 derajat utara Oke Itu tadi Cara kerja Atau setting Dari Jam Apache ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa Di share Kepada teman-teman yang lain Barangkali Ada Atau banyak teman-teman Di luar sana Yang membutuhkan informasi Yang didapat anda saat ini Di like Atau di komen Kalau misalkan ada yang perlu disampaikan kepada kita Terima kasih telah menonton video ini Salam Northridge Indonesia Terima kasih telah menonton video ini